dekat netral, posisi-posisi tab changer itu berada di dekat netral, sehingga ada gangguan di tab changer, mungkin differential nggak bisa mendetect ini. Kita harapkan di RF ini yang terjang. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana operasi tab changer ini? Coba lihat. Klik. Waktu pemindahan tab, pelan-pelan, nah itu selalu ada art-art di situ. Nah, di situ ada minyak, di titik art itu minyak itu terurai oleh art, jadi karbon. Nah, itu kotor itu. Makanya minyak tab changer itu kalau biasanya orang tidak ingin repot sampai mengotori seluruh minyak teraku, maka tab changer itu diletakkan di tank yang terpisah. Supaya kalau kotor, hanya di tab changer saja. Tidak seluruh minyak teraku itu harus diganti. Tanky juga, tanky tab changer itu kecil saja, jadi volumenya juga kecil saja. Nah, sering dipisahkan. Ya, lanjut. Nah, karena perubahan selalu ada art, pasti setiap ada api di pantalan kontak pasti rusak. Nah, sehingga bolong-bolong, kelihatan agak bolong-bolong, sehingga permukaan kontak tadi itu menjadi sempit. Nah, tahanan kontaknya jadi naik. Nah, ini yang menolong, ada relay Johnson di situ. Lihat di situ, pasti kalau ada gelembung, jadi larinya ke arah tekanan yang lebih rendah, yang berhubungan dengan udara luar, itu di situ disiapkan oleh relay Johnson. Dan kerjanya persis seperti buho, se-alarm. Kalau relay Johnson alarm, ya. Tapi kalau sudah itu, bisa trip karena seperti relay Johnson juga bisa men-tripkan, karena dia sudah berbahaya. Oke, lanjut. Ya, relay Johnson bisa mengerjakan trip sampai seperti relay buho. Nah, kondisi ini, karena ini tankinya di gambar ini adalah tanki terpisah dari minyak trafo, minyak tap changer itu beda dengan minyak trafo, maka kondisi yang bisa mengganggu operasi ini, itu bisa dihindari dengan frekuensi pemeliharaan di tap changer ini. Lihat mana? Biasanya dilihat dari jumlah operasi tap changer. Satu kali operasi naik turun, naik turun, terhitung satu kali. Pindah lagi, dua kali. Nah, jumlah kali perubahan tap itulah yang kita pakai dasar untuk kapan harus tap changer ini diliharaan. Nah, busing. Kondisinya busing dari belitan trafo untuk dihubungkan ke dunia luar, kalau trafonya sudah dengan tegangan tinggi, tidak ujuk-ujuk keluar dari belitan itu terus-terus sambung ke sana. Nah, jadi harus, padahal dia harus melewati celah di tanki yang potensial tankinya potensial drone. Jadi, dipakailah dengan cara menggunakan busing. Nah, busing ini secara umum kita tahu menggunakan metode kapasitor, yang maksudnya untuk membagi, mendistribusikan dari ujung terminal sampai ke posisi ground itu distribusi tegangannya terbagi rata sehingga tidak ada stress yang over di satu titik, tapi terdistribusi di sepanjang clearance distance yang ada di sistem tegangan itu. Kalau 150 kv, itu 1,5 meter. 500 kv, itu 5 meter. 1 kv per senti, clearance distance itu. 20 kv, itu 20 senti. 70 kv, itu mungkin sekitar 80-70 senti. Nah, busing ini juga tidak hanya bentuknya kapasitor tadi direndam minyak. Kembali, kita menggunakan minyak sebagai isolasinya. Nah, karena dia berada di medan listrik, pasti ada medan listrik karena di busing konduktor, lid konduktornya itu dengan sisi groundnya, ada stress hold di situ. Nah, di sini oleh kapasitor dibagi, ada divider di situ sehingga tiap-tiap titik dari permukaan isol atau busing tadi, itu rata. Jadi rata, beda potensialnya. Nah, bisa juga di lid konduktor yang di bawah tadi, seperti tadi, itu bisa menyebabkan busing juga. Kalau gangguannya ada di situ, bisa saja nanti di busing itu malah jadi sumber gangguannya di situ. Nah, pengamannya diferensial. Pengaman diferensialnya juga ada jaminan. Kalau diferensialnya menggunakan CT-nya ada di sisi instalasi luar, maksudnya tidak di busing CT, ada yang busing CT, di dalam travel itu disediakan CT, nah, busing tidak teramankan oleh diferensial. Jadi kalau CT-nya ada di sisi dekat circuit breaker, di luar busing, nah, busingnya ikut teramankan oleh diferensial. Jadi kalau ada busing itu rusak atau pecah, maka travel tadi teramankan dari kerusakan oleh relays. Tapi kalau pakai busing CT, maka di busing itu sendiri, ada satu pengaman, jadi pengaman, busing proteksi busing itu juga ada lagi di situ. Dengan cara mendeteksi itu ya. Oke, lanjut. Nah, kira-kira ilustrasi dari busing tadi, nah, bentuknya seperti sebelah kiri ini kelihatan isi dalamnya kira-kira, nah, itu bisa dibayangkan titik ground itu ada di dekat lingkaran bawah ini, titik ground, potensial di sebelah luar itu ground. Nah, untuk lead konduktor yang ada di tengah, lead konduktor menuju ke terminal di ujung busing sana, itu tegangan yang diderita. Nah, kalau tidak ada model begini, langsung saja tanpa ada pembagian kapasitor ini, maka titik yang di-stressing antara konduktor itu dengan bodi, itu sudah paling besar. Di situ sering rusak. Makanya kalau dengan cara seperti ini, maka stres antara konduktor sampai ke arah ground itu dibagi. Jadi, lapisan pertama dekat lead konduktor di tengah itu, kemudian di situ ada lapisan metal, mungkin biasanya pakai albumin foil. Kemudian dililit lagi ke kertas, membentuk lagi kapasitor, sehingga seluruhnya akan terbentuk sebagai kapasitor divider. Nah, akibatnya apa? Nah, piringan-piringan busing tadi, piringan-piringan porflen dari busing tadi, mendapat stress voltage yang terbagi rata. Sehingga stressnya tidak ada. Dan clearance-nya sesuai dengan panjang busing tadi. Panjang busing 150 pabit, 1,5 meter. Sementara yang di sebelah bawah, yang terendam minyak, itu yang di atas itu kan ketemu udara. Nah, ketemu udara itu harus 1,5 meter ya. Kalau untuk 150 kv. Tapi kalau yang di dalam trafo, yang direndam minyak, itu bisa sempit saja. Seperti di gambar yang dalam lingkaran ini. Pendek saja. Tapi di seri posisi koltesnya, di dalam minyak tadi sudah ini. Nah, di sini hati-hati kita pada kondisi mengisi minyak tadi. Kalau kita isi minyak trafo, kertas tadi kalau diisi dengan minyak, maka isolasinya akan menjadi bagus. Akibatnya apa? Kalau kita mengisi minyak, apakah jangan-jangan ada udara yang terjebak di antara lapisan kertas itu? Nah, artinya apa? Isolasi dari konduktor pembagian divider kapasitor tadi, tidak dengan dielektrik minyak plus kertas, tapi ada gelembung-gelembung udara. Itu yang berbahaya. Ada beda potensial, tapi dibatasi, bukan oleh dijaga oleh isolasi, harusnya dijaga oleh isolasi minyak, tapi di situ ada gelembung udara di situ. Nah, itu malah udara tadi tidak mampu menahan stress voltage sebesar itu. Ada arc. Akan timbul up di antara dua beda potensial yang di udara. Akibatnya apa? Karena lapisan kapasitor itu berada di dalam boosting port lane, ada arc di tempat tertutup tadi, maka akan berat biasa berkembang. Ada arc, ada minyak di situ, maka minyak terurai jadi gas yang mudah terbakar, maka akumulasi dari itu semua akan menghasilkan tekanan yang besar, busing itu akan pecah. Meledak dia. Nah, oleh sebab itu, menjaga jangan sampai si busing ini jadi bikin masalah. Waktu mengisi minyak itu tadi. Waktu mengisi minyak harus melalui proses vakum. Sehingga waktu masukkan minyak ke dalam situ, ruang vakum tadi yang menyebabkan minyak tadi sampai ke titik yang paling sempit sekalipun, karena di vakum dulu. Tapi kalau tidak di vakum, di situ ada udara. Kira-kira ada udara di tempat yang sempit, ada minyak mau masuk, bisa masuk. Mendorong udara itu untuk naik, sebab keluar dari celah yang sempit itu, akan ada kesulitan. Sehingga di situ tetap berisi udara. Padahal di situ ada beda potensial. Kalau kita kasih tegangan lid konduktornya, ada beda potensial yang tinggi di situ. Seharusnya ditahan oleh isolasi yang minyak, tapi di situ ada udara kejebak di situ. Nah, pada kondisi yang seperti itu, kita harus mengisi minyak ini. Ada kalanya, wah, sudah dituang begitu saja, selesai. Tidak, tidak bisa. Nah, pada waktu kita mau membawa, karena ini kalau yang satu setengah meter saja, tinggi busing ini, itu kita taruh di terk saja mungkin tidak seberapa masalah. Tidak masalah ini. Berdirikan saja di belakang terk, dijaga jangan sampai jatuh. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau yang busing 500 kapi itu 5 meter. Kalau ditegakkan, itu mengganggu di dalam perjalanan itu akan terganggu. Pasti akan ditidurkan. Nah, ditidurkannya harus pada posisi yang tidak boleh terlalu rebah. Kalau rebah, minyak itu adakalanya akan selalu, Pak, di dalam tabung busing ini akan membentuk mendatar, selalu mendatar, sehingga pada waktu direbahkan selama sekian lama, itu minyak-minyak yang bagian atas dari rebahan busing tadi, bisa menjadi vakum di situ. Nah, memang ada sil di situ ya. Di situ sil. Ada minyak di dalam busing tadi. Sil tadi mampu menahan minyak tidak keluar. Tapi kalau dia direbahkan, mungkin posisi minyak itu akan mendatar. Nah, bagian atas daripada busing yang kosong dari minyak tadi, akan menjadi vakum. Nah, sil tadi, sil yang ada, yang menutup tadi, itu memang kedat terhadap minyak tidak bocor di luar. Tapi kalau dia vakum, nah, udara bisa masuk ke dalam. Karena bagian dalam vakum, sebelah udara luarnya, dengan satu bar, satu atmosfer, bisa masuk ke celah-celah situ, sehingga kejebak ada udara di dalam. Waktu ditegakkan, minyak akan membentuk posisi pendatar lagi. Dan dia tidak bisa mengisi bagian yang sudah terisi oleh udara yang kejebak tadi. Mendorong udara tadi untuk, supaya ke atas tidak punya kekuatan udaranya. untuk menekan minyak yang akan mendorong dia ke bawah. Tekanan udara yang hanya gelembung-gelembung tadi tidak mampu, tidak cukup kuat untuk naik ke atas. Sehingga di situ ada, ada, ada gelombang-gelembung udara terjebak di situ. Nah, pada waktu dioperasikan pertama, mungkin tidak masalah. Karena gelembung tadi kecil-kecil. Tapi begitu dioperasikan, ada getaran. Darah bergetar, busing bergetar di situ, gelembung yang kecil-kecil akhirnya numpuk menjadi, ketemu dengan gelembung di sebelahnya, makil lama membesar, sampai pada satu saat, lapisan kapasitor yang terbentuk di kapasitor, busing kapasitor ini, itu ada beda potensial, tapi dengan media isolasinya udara, nah, terjadi spark di situ. Spark, satu kali kembali lagi, ada spark di situ, ada minyak di situ, minyak terurai menjadi gas, ada api di situ, berantai, dia akhirnya membentuk tekan yang besar, busing meledak. Jadi, umumnya, kalau kita melakukan kesalahan itu, waktu dioperasikan, kira-kira saat dioperasikan, tidak masalah. Tapi setelah operasi sekian lama, mungkin setengah jam, satu jam, meledak. Itu yang yang busing ini, hati-hati, kalau busingnya itu lagi menerapkan pengaman diferensial trafo itu pakai busing city, nah, busing ini menjadi tidak teramankan. Jadi, mengandalkan, kalau ada gangguan di busing, sekarang siapa yang amankan? Kalau ada, apa namanya, bus pro, bus pro, bus protection, bisa menjangkau di situ? Atau mungkin short zone protection bisa menjangkau di situ? Kalau dia, pengamannya, jadi, pengaman yang bekerja instant untuk gangguan yang ada di tengah, di tengah switchyard, gardu, induk, atau gitet ini, itu yang makanya kita harus hati-hati terhadap busing ini, busing trafo. Oke, kita lanjut, kita berkutip di busing aja nih. Nah, baru kita masuk ke pengaman diferensial. Sebetulnya, penjelasan ini bukan hanya sebagai dasar untuk bisa memahami untuk relay-relay yang sudah produk terakhir, produk mutahir itu, tahu-tahu produk mutahir itu tinggal ada tabel, terakhirnya terakhir berapa, YD berapa, segala macam, lihat tabel, tinggal di set-set, selesai. Tapi, orang yang set tidak paham apa, kenapa seperti itu setnya. Nah, kita ambil basicnya untuk bisa memahami kenapa manual produk relay yang baru itu bisa menampilkan kalau terakhirnya dengan faktor grup ini maka harus disambungkan di sisi tegangan rendahnya sekian, digeser sudutnya sekian, settingnya harus sekian. Beda sudutnya di set sekian, itu hanya sebagai manual. Tinggal tunjuk, lihat tabel, selesai. Tapi, kawan kita tidak paham. Kita coba dari basicnya supaya apa yang tertuang yang ada di manual dalam tabel tadi bisa-bisa pahami. Kira-kira seperti ini maksudnya ya. Ini pengiru. Ngahal dikonsial. Nah, prinsip awal itu membandingkan arus yang masuk ke perhatan, di sini perhatannya terakhir, dan arus yang keluar. Jadi, E in dibandingkan dengan E out. kalau arus masuk, itu sama dengan arus keluar. Jadi, tidak dikoruk oleh peralatan, maka ya, di loros-loros kita saja. Tapi kalau arus masuk, itu lebih besar daripada arus keluar, jadi peralatan mengkoruk daripada arus tadi, maka peralatan itu dianggap terganggu, maka dia akan trik. yang tadi disebutkan di gambar sebelumnya tadi, itu semua pasah dan besar arus yang ada di sisi sebelah input dengan sebelah keluaran, itu sama besar. Kalau dia tidak ada masalah, dia sama besar. Sementara, kalau kita untuk pakai pengamankan trafo, namanya juga transformator, itu yang dirubah antara primer dan sekundernya adalah besarnya tegangan dan besarnya arus. Jadi arus di sisi input sebelah kiri, kita sebut di sini primer, CTP, dengan didetect oleh CT primer, CTP, dan kemudian yang keluarnya dari trafo, kita pakai deteksinya, pakai CT sekundar, CTS. Nah, arus yang mengalir dari CTP dengan CTS itu beda besarnya. Karena namanya trafo itu beda, tegangannya saja, primer dengan sekundar sudah beda, tegangannya harus di primer juga beda dengan arus di sekundar. Belum tentu juga rasio trafo arus yang ada di primer dengan sebanding juga untuk keperluan bakgrinsial disamakan dengan rasio yang ada di sekundar CTCS. Nah, CT yang di kedua sisi tadi itulah yang kita pakai untuk memonitor diferensial tadi melihat bahwa ada masalah enggak trafo ini selalu dia mengalirkan arus. Nah, itu yang menyebabkan bahwa karena pengambang trafo, maka arus yang di-detect di CTP beda besarnya dengan CTS. Tidak hanya besar tapi sudut fasanya pun berbeda. Biar lanjutnya. Nah, kita tahu karena itu ada beda di sisi arus di sisi primer dan sisi sekundarnya padahal really difference yang butuh arus yang sama besar di antara output dari CTP dan CTS tadi. Nah, bagaimana cara memilih ratio CTP dan bagaimana membuat arus serangkaian kedifensial jadi sama besar pada kondisi trafo tidak gangguan. Kita apakan kita sesuaikan kembali sudut fasa arusnya yang tergeser oleh faktor grup trafo tenaga. Kita geser kita sesuaikan lagi sudut fasanya. Oke, lanjut. nah, yang sederhana kita lihat seperti ini kita berpegang kepada ada cerita dot polarity itu tanda mana polaritas yang kita anggap positif itu kita kasih tanda dengan dot dot. Sebetulnya dot itu bisa kita kalau kita tidak punya trafo arus blank tidak ada apa-apa kita bisa kasih pakai speed saja mana primer yang yang dianggap positif dan sekundernya yang mana yang sepasa. Maka kita tandai antara primer dengan sekunder dengan tanda dot dot itu kita sebut dengan dot polarity. oke, lanjut. Nah, pada kondisi normal arah arus IP itu ke arah beban karena trafonya tidak mengkorup arus tadi maka arus yang disampaikan ke arah beban itu sama dengan yang arus di sisi primer di sisi IP itu dianggap bahwa rasio trafo tenaganya primer dan sekunder rasionya sama 1 banding 1 atau 20 kp ke sebelah kiri sebelah kirinya primer 20 kp sebelah kanannya 20 kp nanti kalau dia beda itu akan kita bahas selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, kalau ada arus primernya seperti itu maka di sisi sekundernya keluar arusnya seperti ini coba arah arusnya nah keluarnya ke arah dot kalau masuk dari primernya itu masuk ke arah dot maka diskundernya keluar dari dot karena sambungannya seperti ini IP dan IS itu numpang lewat di differential tapi karena arahnya berlawanan jadi seolah-olah menjumlahkan dengan arah yang berlawanan besar sama maka differential tidak kerja karena arus IP sama dengan arus IS ke arah beban maka di sekundernya I kecil P dengan I kecil S itu sama besar jadi seolah-olah arus itu mengalir di antara dua trafik arus dari CTS sebelah kanan itu ada arus ke arah kiri sementara di CTP itu menyerap arus sebesar itu untuk kemudian kembali ke arah lawannya ke CTS lewat neutral differential jadi seolah-olah sekarang differential relay tidak dilewati oleh arus jadi lingkaran arusnya adalah dari CT ke CT coba lihat pakai kursor arah arusnya nah dari CTS dulu CTS CTS nah dari situ keluar sebelah bawah ke bawah ke arah bukan yang kiri ke kiri terus ke kiri terus ke arah CTP terus 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 nah keluar situ turun masuk lewat CT keluar lagi ke dotnya turun ke bawah kemudian ke kanan kembali ke CTS jadi tidak ada yang lewat differential jadi lingkaran arus jadi mengalir hanya di antara dua CT tadi ya kenapa bisa begitu kita lihat nanti tapi arahnya berlawanan nah dari sini akan kelihatan bahwa yang differential relay untuk CTS untuk CT sekunder CT S yang ada indeks S itu itu dia dapat dari dot arus itu rangkaiannya itu dapat dari dot gambar kuding itu mana coba ditunjuk di kursor karena CTS ada dot nah itu yang tersambung ke arah differential terus ke arah differential berhenti masuk situ oke nah gitu ya sementara kalau dari CTP bukan dari dot CTP itu bukan dari dot dari lawannya dot bisa 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 tunjukkan di sini nah kalau dari CTP S keluar dari dot ini tumbuh dengan di dalam tapi dari CTP ini tidak dari dot tapi bawahnya bawahnya ini ya jadi differential ini dari CTP dengan CTS berbeda 180 saja kondisi jadi differential ini dapat polaritas yang dot yang di sini bukan dot ya 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 oke lanjut ya nah coba kita lihat kalau gangguannya ada di dalam sekarang dalam keadaan gangguan travelnya dalam keadaan gangguan maka arus dari IP itu seperti nah ke arah titik gangguan itu gangguannya di mana di dalam trahu makanya sekunder travel arusnya mana sekunder travel arusnya masuk ke differential nah tidak terlalu cepat kliknya terlalu cepat sebelumnya 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 nah baru klik lagi satu kali tunggu aja nah ini hanya arus IP saja yang lewat differential karena di sisi CTS karena sambungannya ke arah sisi beban tidak ada sumbangan arus dari sebelah kanan maka yang ada arus di sumbernya sebelah kiri maka differentialnya bekerja oke lanjut coba klik satu kali saja klik nah perhatikan ini terminal sekunder CTP baru kita sebutkan disini terminal sekunder CTP yang terhubung ke differential itu berbeda 180 derajat beda 180 derajat sambungannya itu kalau sambungan langsung ini jadi kalau yang mau disambungkan ke arah differential kita harus praktikan bahwa dari sisi primer CTP dengan CTS harus punya polaritas yang 180 derajat ini sambungan langsung tapi kalau nanti sudah dengan relay digital itu pokoknya masuk ke sana nanti baru di dalam relay digital tadi yang mengatur tapi basicnya didapat dari teori ini oke lanjut nah kalau ternyata ada gangguan dengan arus besar mengalir di trafo ke arah beban di sisi beban ada gangguan sisi beban tadi gambar tadi coba kembali lagi gambar tadi nah di sisi beban ada gangguan hubung singkat besar sementara ini ada sumber sebelah kiri sebelah kanan tidak ada sumber tapi terjadi gangguan hubung singkat gambar ini adalah gangguannya masih ada di dalam trafo sekarang gambar gangguan tadi ada di sebelah beban dan kebetulan arus gangguannya besar nah baru kita lihat karakteristik trafo arus ini dilewati CTP dan CTS akan dilewati oleh arus besar nah di arus besar itu ada error coba kita lanjut di grupanya tadi nah di daerah arus beban jadi daerah beban itu di arus primer yang arus primer masih antara titik nol dari koordinat ini titik nol dari koordinat titik nol koordinat sampai 1 kali IN sampai 1 arus nominal sampai arus nominal arus nominal dari ini berapa mungkin arus primer ini kan bisa sampai puluhan kali dari arus nominal trafo arus arus gangguan tadi bisa sampai berpuluh-puluh kali dari arus nominal trafo arus nah kalau sebesar arus nominal trafo arus itu rasio di arus sekundernya masih linear masih berada di garis merah yang vertikal yang miring itu masih linear ini yang pink gambar pink ini garis yang pink itu masih di era arus yang linear karena itu arus di primernya masih berada di 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 sekitar arus nominal saja tapi kalau arus gangguannya sudah besar nah sudah CTP karakteristik CTP primer CTP dengan CTS bisa beda nah bisa berbeda pada kondisi kenapa yang bisa membuat yang berbeda seperti ini karena pengawatan dari sekunder mungkin CT-nya karakteristik sama karakteristiknya misalkan kita pakai sama-sama contoh saja 5P20 untuk burden nah burden burdennya berapa nah burden itu apa beban yang tersambung di sekunder CT sampai ke relay ada kawat ada relay baru balik lagi kawat lagi baru ke terminal commonnya dari CT nah itu lengkaran tertutupnya itu dari terminal CT ada kawat menuju ke relay dari relay balik lagi ke common CT jadi ada beban yang berbeda bedanya dari mana tahu bahwa kalau relay-nya itu dekat dengan CT tentu kawatnya pendek saja jadi itu beban-nya pendek tapi kalau kawat CT itu jauh dari relay kawatnya yang untuk menghubungkan dari CT misalkan itu ada di switcher ada switcher jauh sana mungkin narik sampai ke panel itu berapa panjang beda dengan kalau dari sisi tegangan rendah kalau trafo ini trafo garpu induk trafo tenaga di garpu induk mungkin CT itu di bawah panel saja hanya di bawah lantai satu dasar di kubikel lalu naik ke panel di lantai dua pendek saja tapi yang dari switcher mungkin bisa 200-300 meter satu kali jalan 200 meter balik 400 meter jadi lebih panjang jadi impedansinya lebih besar nah disini pada waktu dia dilalui primernya dilalui oleh arus besar nah ada beda padahal karakteristik ESCT-nya sama karena burden di sekunder CT-nya beda nah yang satu sudah jenuh yang satu belum nah sekarang disitu ada beda sekunder trafo arus di sisi CT-P dan CT-S keluarnya yang masuk ke differential itu beda nah mulai ada unbalance ada arus unbalance disitu masuk mengerjakan relay differential tadi yang rangkaiannya seperti gambar sebelumnya coba gambar sebelumnya yang rangkaiannya masih seperti ini nah untuk menanggulangi ini maka kita lihat selanjutnya coba nah lanjut lagi satu lagi ada gambar nah kita sediakan coba 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 diklik pelan-pelan satu kali pelan kelemahan ini kita perbaiki dengan menambah kumparan restraint nah di samping ada kumparan operating kalau tadi gambar pertama itu hanya semuanya gambar kumparannya kumparan operating semua nah disini ada kumparan operating ada kumparan restraint akibatnya apa begitu ada gangguan besar di sisi beban CTP dan CTS dilewati oleh arus besar sekali mulai ada error tapi karena error tadi mengalir antara dua CT maka dia sebagai penahan ada kumparan yang menahan tidak sampai kerja jadi developkan karakteristiknya coba klik lagi karena nah itu jadi sekarang ada kumparan restraint dua-dua itu dari CTS juga ada numpang lewat di IS tadi numpang lewat di restraint di CTP juga ada numpang lewat di IP itu lewat restraining coil maka itu dua kumparan yang dilewati oleh IS dan IP tadi itu yang menahan jangan sampai si operating untuk kerja lanjut pelan-pelan nah itulah yang menggeser karakteristik differential tidak lagi seperti flat begini tapi seperti coba nah disitu ada error antara dua CT jadi menjadi arus unbalanced tapi di arus nominal dari dari sejak sumbu koordinat tadi koordinat nol tadi sampai ke angka patahan yang pertama garis kuning pertama nah sampai situ itu arus daerah arus nominal nah kalau di daerah arus nominal yang tanpa error dia bisa kita bikin bahwa minimum pick up nya constant ada apa constant disini ikut ya tadi ya nah sekarang kalau seandainya sudah arus gangguan yang besar sudah mulai ada error nah kita tidak bisa lagi pakai arus yang constant tadi arus constant tadi kalau kita tidak belokkan dia akan ngutong itu maka pada arus yang besar differential akan kerja maka karakteristiknya kita geser itu yang kita sebut dengan slope karakteristik differential related dengan kumparan restrain dalam pada kondisi percentage differential itu slope kita sisulakan dengan slope lain slope itu dibikin arahnya kira-kira sejajar dengan kebelokan error arus unbalanced nah sekarang differential ini mau diletakkan dimana kalau diletakkan di sistem yang arus gangguannya kecil apa kita perlu belokkan slope-nya itu sampai besar sekali tidak perlu kita hitung disitu error yang menyebabkan error itu sampai dimana maka slope-nya mungkin kecil saja tapi kalau differential itu kita pasang di trafo yang trafonya instalasi trafonya berada di arus gangguannya misalkan di jawa sini yang arus gangguannya sampai tinggi sekali kita mungkin tidak hanya seperti ini mungkin untuk arus gangguan yang jauh dia pakai slope pertama karena errornya mulai sekian mungkin kalau gangguannya dekat sekali dengan trafo yang arus gangguannya besar kita belokkan lagi dengan slope kedua kira-kira dengan adanya komparan yang menggeser karakteristik depotensial menjadi slope satu ada slope dua mungkin sampai slope tiga tergantung trafo tadi dipasang di sistem mana kalau dipasang di sistem yang seikit levelnya itu ya mungkin hanya dua kali dari arus nominal CT gitu arus gangguan terbesar yang terjadi di dalam satu subsist sistem kecil itu harus segar saja harus yang besar itu saja masih dua kali daripada arus nominal C terima kasih Oke, terima kasih. Ini kita mungkin kita undur lagi satu beberapa akam sebelumnya. Tadi kepencet, kok siapa yang hiut? Nah, karakteristik yang karena ada error CT, karena ada bedanya ada kejenuhan antara trafik arus di sisi CTP dan CTS, maka kita tolong dengan kumparan restrain. Kumparan restrain. Kemudian, kumparan restrain tadi akan menggeser karakteristik deferensiannya seperti berikut. Coba lanjut. Nah, dia pada kondisi satu kali IN, pada waktu satu kali IN, itu mungkin itu pickup-nya masih konstan. Tapi begitu arus gangguannya mulai membesar, maka sudah ada arus unbalance antara CTP dan CTS tadi sekundernya yang masuk ke relay. Primernya tetap tidak berubah, tapi sekundernya yang bermasalah yang masuk ke relay, sehingga akan menjumlahkan ada arus unbalance. Itu yang menjawabkan E-differential mengerjakan relay differential kita ini. Oleh sebab itu, kita geser, karakteristiknya tidak lagi flat, tapi kita ikuti kemiringan dari besarnya arus unbalance. Jadi, bisa walaupun mungkin tidak persis seperti apa yang lengkungan dari arus unbalance, tapi kemiringannya boleh dikatakan kita bikin dia sedajar. Nah, pada kondisi ini tergantung differential ini, kita pasang untuk trafo yang instalasinya ada di sistem kecil atau ada terpasang di sistem besar. Kalau terpasang di sistem seperti di Jawa yang arus gangguannya besar sekali, kemungkinan untuk gangguan yang masih relatif jauh, kontribusi dari sini mungkin sampai 3-4 kali nominal, mungkin sampai 10 gitu, 10 kali arus nominal itu pada seluruh pertama. Tapi begitu gangguan itu dekat sekali dengan trafo-nya, yang kontribusi arus dari trafo tadi cukup besar, mungkin kita tidak bisa lagi gunakan yang kemiringan pertama, seluruh pertama tadi, kita geser ke seluruh yang kedua. Gimana gesernya? Tergantung error yang terjadi karena arus gangguan yang besar tadi, itu seberapa besar ininya, persentisnya. Sehingga sekian persen itu kita set berdasarkan lokasi trafo itu dipasang. Tidak semata-mata bahwa semua, oh, seluruh satu di set sekian, seluruh dua di set sekian, berlaku untuk kita pasang di daerah yang misalnya yang subsistemnya arus gangguannya saja dengan rasio trafo arus itu hanya dua kali maksimum. Dua kali arus nominal CT. Misalnya, trafo arus itu yang terpasang di situ seribu ampere. Nah, arus gangguan terbesar di situ dua ribu dua ratusan itu ampere misalnya. Nah, itu kan tidak mungkin kita harus gunakan seluruh yang ketiga. seluruh kedua. Seluruh satu saja sudah selesai. Itu pun tidaklah sampai 30 persen. Mungkin kita set 10-20 persen saja. Bahkan 15 persen saja. Tergantung. Nah, kalau sistem sudah membesar di titik di sistem itu mungkin arus gangguannya sudah menjadi besar. Tidak lagi kita bisa pakai ini baru kita resetting. Jadi, adanya seluruh satu dan seluruh dua itu tergantung trafo kita differential trafo ini kita pasang untuk trafo yang dipasang di sistem seperti apa. Jadi, tidak bisa sebagai biasanya seluruh satu sekian persen jadi jadi standar gitu. Tidak kita hitung harus dihitung dari saya. Jadi, semuanya itu bagusnya kita pakai hitung. terus untuk menghitung ada kok. Jadi, jangan biasanya. Kalau biasanya itu mesti salah. Kebiasaan yang salah jangan dibiasakan. Kebiasaan jangan dibiasakan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau kita pilih trafo arus yang akan kita pasang, itu bagaimana memilih rasio yang cocok untuk setting kita ini. Nah, arus nominal sesuai kapasitas trafo. Kemungkinan trafo menarik beban lebih. Nah, masalahnya trafo itu bisa menarik beban lebih asalkan temperatur dari trafo tadi tidak melampaui batas desain yang tadi disebut. Nah, kalau dia berada di daerah dingin, mungkin temperatur di daerah dingin tadi, di bawah 20 derajat. Kalau kita beri trafo itu standarnya adalah ambil temperaturnya 20 derajat. Padahal di tempat kita ini ada kalanya temperatur itu berada di 30 derajat. Jadi, sebetulnya di rating kita beli trafo di Indonesia. Nah, ditolong pakai apa? Sistem pendingin. Sistem pendingin itulah yang bisa menolong sehingga kita bisa operasikan trafo tadi pada daerah kapasitasnya. Nah, kalau misalkan trafo itu berada di daerah dingin yang ambil temperaturnya ada kan di Indonesia juga temperaturnya ambil temperaturnya itu 17 derajat. Jadi, di bawah 20 derajat. Jadi, kita bisa operasikan trafo tadi di atas nominalnya. Karena ambil temperaturnya 17 derajat, 16 derajat, apalagi malam hari. Beban puncak itu berada di malam hari. Di daerah dingin, temperatur darah luarnya 17 derajat. Nah, trafo itu bisa operasi sampai 125 persen. Nah, 125 persen dari trafo tadi, jangan sampai membuat trafo arus itu menjadi overcurrent. Maksudnya overcurrent dia bisa dilewati oleh arus besar, tapi waktunya singkat. Tapi, kalau beban itu kan berlama-lama. Jadi, itu dia continue. Jadi, jangan sampai trafo arus dialirin oleh arus di luar batasan ratingnya berlama-lama untuk ngelayani beban trafo. 125 persen nominal trafo itu harus berada di ratingnya trafo arus. Padahal trafo tenaga bisa menarik 125 persen. Nah, kita pada kondisi ini kita trafo arus nominal trafo harus kita hitung menurut kapasitas trafo menarik beban. Nah, contohnya kita hitungannya kita lanjut. Baru masuk. Nah, kita contohkan saja untuk menghitung yang contoh hitungan nanti bisa dipakai sebagai basic untuk bisa lanjut ke pemahaman relay relay yang produk terakhir yang sudah digital yang tinggal mengambil tabel di sini kita mulai hitung di awal. Nah, sekarang ada trafo 6,3 ke 20 kv misalkan hanya 10 MVA supaya kita bisa dapat contoh saja ini. IN di sisi 6,3 yang biasa 10 MVA itu 10 x 1000 kv tegangannya 6,3 6,3 kv karena sistem 3 pasar jadi di bawah itu 6,3 akar 3 kv kv nya dicoret tinggal ampere dapatlah 916 nah trafo tadi kan bisa menarik beban sampai 125% trafo karena ada sistem peninginan kalau trafo set trafo arus kan tidak ada sistem peninginan jadi jangan sampai dia menderita kita set misalkan trafo arusnya 900 ampere kita pilih 900 ampere primernya ada padahal trafonya bisa narik 125% misalnya sampai 1000 nah bagi trafo arus itu udah over nah itu bisa terjadi pemanasan dibeli primernya primernya trafo arus dan itu kalau sudah primer itu nggak ada apalagi dia di dalam chamber yang padat dari resin itu padat tidak ada sistem pendinginan nah itu bisa overheated dia rusak makanya pada kondisi ini jangan sampai dia trafo arus dari lewat dari ratingnya maka kita pilih ratingnya itu 125% dari sumin trafo dapatlah 1145 kita bulatkan nggak ada trafo arus dijual di pasaran dengan rating primer 1145 nggak ada kita bulatkan 1200 nah kalau sisi 20 kv-nya dengan hitungan yang sama kita dapat 288 ampere kalikan 125% itu dapat 360 kita tidak pilih dia 360 ampere rating primer kita bulatkan yang ada dijual di pasaran 400 ampere primer nah sekarang sudah kita dapatkan bahwa CT sisi 6,3 1200 ampere rating primernya lalu di sisi 20 kv 400 ampere maka sekarang rangkaiannya akan kita lihat coba nah CT itu dari rangkaian depresiannya sudah tampilkan di sini misalkan sekarang kita masih menggunakan sekunder trafo-nya 5 ampere sekarang masih orang lebih suka dengan 1 ampere sekarang kita masih pakai 5 ampere silahkan saja tapi ini sebagai basic saja nah pada kondisi ini setegangannya saja sudah beda pasti arusnya di primer CTP juga dengan CTS pasti berbeda sekundernya juga berbeda yang masuk ke differential pasti ada beda sehingga ada difference ada difference yang di operating coil differential nah belum lagi kalau 6,3 ke 20 KV itu biasanya faktor grupnya itu beda sudah delta misalkan dalam contoh ini 6,3 nya adalah belitan delta 20 KV nya belitan Y maka urain faktornya seperti apa kita lihat nah delta Y 5 vektor delta Y 5 nah jadi seolah-olah sisi delta pasak R nya itu ada di bilangan lonceng 0 atau 12 lalu di sisi Y nya karena posisi 5 di bilangan lonceng 5 R jadi itulah vektor di pasak R di sisi 6,3 sudah tergeser ke arah 5 jadi tergeser kira-kira 150 derajat 150 derajat ya 60 120 150 derajat nah jadi disimbolkan sekarang makanya delta Y 5 oke nah belangan lonceng inilah yang kita pakai sebagai dasar sebagai simbol pergeseran vektor di traku belitan yang sepasah yang mana kalau kita lihat di belitan delta itu ada tanah panahnya muter-muter segala macam RST nya dengan pasak di sambungan belitan Y nya juga kelihatan disitu mana yang sepasah coba kita lihat klik satu kali nah yang sepasah itu R ke arah S itu sepasah dengan RN di Y di delta RS itu sepasah dengan R SR SR itu sepasah dengan RN SR vektor vektor SR vektor RSR RST putar kanan SR itu sepasah dengan RN lanjut nah sekarang TS TS itu sepasah dengan SN di Y TS di delta itu sepasah dengan SN di Y satu lagi R RT RT itu sepasah dengan TN di Y oke ya lanjut coba nah kalau dalam belitan trafonya gimana kalau kita gambar garis-garis yang ada ujung panah itu vektor tapi di belitan seperti apa coba sudah lihat kita periksa polaritas trafo arus coba kita ngetesnya pakai baterai ada saklar disiapkan ada belitan primer kemudian itu ada trafo ya terus sekundernya kita hubungkan dengan miliampere kita sebut saja bahwa miliampere DC miliampere ada polaritas plus minus nya sekarang apa keterangannya situ kalau saklar S itu di on kan arah arus mengalir seperti itu dari sisi primer itu dari positif baterai menuju ke arah negatif baterai lewat kumparan primer di sisi sekunder ada induksi yang ke arah malah terbalik berlawanan melawan itu masuk ke miliampere DC miliampere sekarang coba lanjut apa kalau simpangan meter miliampere meter tadi kalau kita sambung begini positif dia maka berarti dot polarity nya yang datang dari baterai itu positif dot nya ada di atas sebelah primer setelah saklar itu ada dot yang bermain nah di sisi sekundernya dot polarity nya tempat dia keluar arus jadi beda antara kondisinya yang dot polarity itu yang positif misalnya dot polarity adalah kalau kita mau di indesikan ini berada di daerah positif justru arah arus di sisi primer itu dari positif ke arah negatif karena sumbernya positif di baterai itu dari negatif ke arah positif itu di dalam baterai nah sebagai beban dia dari positif ke arah negatif nah kalau di sekunder itu yang dia menjadi sumber sekarang makanya positifnya ada di atas ada di dot polarity tadi arahnya keluarnya seperti seperti di sumber baterai cuman ada di sekunder trafu ini nah kalau dia memberikan simpangan positif maka dot polarity nya yang itu kita gambarkan seperti di gambar ini artinya dot polarity ini punya fase yang sama oke lanjut nah kalau secara keseluruhan seolah-olah arus dari baterai itu yang menuju ke miliampere seolah-olah seperti itu padahal dia melalui satu trafu oke lanjut nah itu penjelasan bagaimana kalau menentukan nah itu arah arusnya lalu vektornya sekarang bagaimana bentuk vektornya jadinya karena dotnya sudah tahu tadi arah vektor dan pada belitan seperti itu tadi maka kalau kita sudah tentukan dotnya situ maka vektornya adalah seperti itu di sisi primer nah di sisi sekundernya seperti apa maka vektor di sisi primer seperti itu dan di sisi sekundernya nah sama jadi itulah dianggap bahwa seolah-olah sisi primer dengan sisi sekunder arusnya sepasal seperti ini ya nah ini akan kita terapkan pada vektor grup di belitan trafo trafo kita tadi di dy5 oke gimana caranya coba kita lihat nah dy5 jadi kalau dalam belitan ujung panah dari r di faktor belitan gambar simbol vektor itu ujung panah di sisi r itu nah di belitan di kumparan belitan trafo sisi yang sebelah kanan itu itu ya ada tanda dot tadi jadi ujung panah itu mewakili dot itu mewakili ujung panah dalam vektor coba perhatikan seperti gambar gambar simbol belitan dan dot polarity-nya persis seperti itu hanya kelihatan gambarnya lebih besar karena dot itu sama dengan r-nya di sini di delta-nya sebelah di gambar vektor-nya di gambar vektor sebelah nah delta itu why nah ujung panahnya mana ujung panah Pak Pri ya waktu kita sepertinya tinggal terjelis 15 menit sesuai rangka acara oke ini sudah mau selesai ya kira-kira bisa-bisa bisa selesai silahkan kita lanjut nah kita lihat gambar vektor-nya sudah tergambar sini jadi ujung panah diwakili oleh dot ya oke bagaimana lanjut ujung panah vektor di belitan ditandai oleh dot titik ya lanjut sebentar lagi selesai nah sekarang masing-masing rangkaian diferensial mendapat arus dari sekunder nah setipi tadi yang rasionya selesai selamat menikmati